Debat perdana bagi pasangan Capres-Cawapres yang diselenggarakan KPU tinggal menghitung hari. Namun hingga kini, format debat Pilpres 2024 belum juga bisa dipastikan. Di tengah kritikan masyarakat pasca usulan ditiadakannya debat khusus Cawapres, ketiga pasangan calon mengaku siap, apapun formatnya nanti. Menurut Cawapres nomor urut satu, Muhaimin Iskandar, KPU lah yang memiliki kewenangan untuk menentukan format. Dirinya tinggal mengikuti saja. Tanggapan serupa juga diberikan Cawapres nomor urut dua, Gibran Raka Bumingraka. Gibran menilai perubahan format yang meniadakan debat khusus Cawapres tak menguntungkan siapapun. Kita kan ngikut aturan KPU juga, kan saya juga nggak tahu update-nya di sana seperti apa, kita ngikut aja kok ya. Mas tapi prefer didampingi Pak Raka Bumingraka, sama-sama aja sih, sama aja. Nggak ada yang menguntungkan siapa-siapa kok. Sementara Capres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, mengaku siap menghadapi apapun skenario mengenai debat Pilpres 2024 yang disusun KPU. Ia pun menyerahkan segala proses penyelenggaraan pemilu ke KPU dan membiarkan masyarakat yang menilai. Iya sih, mau ada atau tidak ada, saya siap untuk menurut sekedar apa. TPN juga belum sepakat soal ini, kalau dari Bapak seperti apa Pak? Dari TPN belum, kita serahkan kepada KPU, karena pasti masyarakat akan menilai. Komisi Pemilihan Umum menyebut, apapun format debat Pilpres 2024 yang disepakati nanti, pasti tetap mengacu pada Undang-Undang Pemilu maupun peraturan KPU nomor 15 tahun 2023. Tim pasangan Capres-Cawapres pun masih bisa memberikan masukan soal format debat, meski keputusan akhir akan diambil KPU secara mandiri. Tim Liputan, Kompas TV Kalau kita bicara seberapa jauh efek debat pada citra Cawapres di Pilpres 2024, pertanyaannya apakah debat yang dimulai selasa minggu depan bakal jadi ajang adu gagasan atau gimmick belaka? Kami akan bahas bersama Guru Besar Psikologi Politik UI, Hamdi Muluk. Selamat malam, Prof. Hamdi. Selamat malam, Nitya. Selamat malam para pemisat Pompas yang budiman. Ya, Prof. Hamdi, semuanya pasti menanti nih ya, debat selasa depan, tapi formatnya apakah KPU masih pikir-pikir dulu? Kalau kita lihat ketiga paslon ini kan tadi menyebut ya, siap debat. Apapun formatnya nanti katanya siap. Nah, saya ingin tanya kepada Prof. Kenapa Prof? Ya memang harus begitu, siap debat. Harus siap ya? Kan mau menyakinkan penduduk Indonesia. Nah, kalau untuk memikat ini, kira-kira Prof menilai, maaf saya potong, kata siap ini kira-kira siap memang kompetensinya siap atau cuma gimmick? Karena ditanya di depan publik jadi harus jawab siap. Oh iya, secara politis pun tetap siap, semua siap-siap. Tapi maksud saya, sebenarnya kan debat apa, wacana-wacana ini menurut saya tidak terlalu perlulah maksudnya. Apakah siap atau tidak siap. Ya, ditanyakan juga ke kandidat gitu, ya menjadi pemberitaan heboh betul gitu loh. Intinya, semua pasangan-pasangan ini, ketika memutuskan Manilu, mereka sudah pasti harus mempersiapkan diri sesiap-siapnya, seserius-seriusnya, sesungguh-sungguhnya, seluruh jiwa raga kira-kira gitu. Ya, karena kan ini, kita asumsinya adalah mereka akan menampilkan seluruh yang terbaik dari diri mereka. Jadi, sebenarnya kalau kita tanyakan ada siap nggak siap, ya nggak lelah, semua harus siap gitu aja gitu loh. Semua harus siap ya. Terus mungkin masalah format debat ya, kalau menurut saya, itu kan otoritasnya KPU gitu. Walaupun dulu ada semacam tradisi inilah bahwa ada audiensi dengan masing-masing paslon, semacam kalau orang mau tanding kan ada technical meeting tuh, ya kan? Oh, ini nanti pemain akan seperti ini, pelatih di sini, lama durasi permainan, itu sesuatu yang wajar. Tapi maksudnya, kalau soal otoritas debatnya seperti apa, ya, formatnya seperti apa, itu tentu harusnya KPU yang memutus, ya, sebagai, oleh undang-undangnya begitu, menerima masukan, ya nggak apa, ya bisa aja, tapi kan KPU yang memutuskan. Betul, akhirnya keputusan akhir nanti akan ada di KPU. Tapi kalau kita lihat, kita bicara soal efek nih, Prof. Ada dua senario ya, katakan sampai sekarang ada dua senarionya. Yang pertama adalah ada debat khusus Cawapres seperti tahun-tahun sebelumnya, seperti 2019 misalnya, dengan senario didampingi oleh Cawapres yang nampaknya akan dipilih nanti untuk 2024 nanti. Menurut, Prof, efek apa yang muncul dari dua beda, kedua senario tadi? Iya, sebenarnya kalau misalnya, kalau saya baca berita terakhir kan sebenarnya formatnya nggak berubah. Tiga kali, apa, menurut KPU ya, tiga kali yang berdebat itu presiden, ya, kalau presiden, dua kali debat wakil presiden, artinya yang berdebat... Tapi kan di dumping ya, Prof? Ya, soal dumping-dumping itu menurut saya tidak terlalu esensial juga, maksud saya gitu. Misalnya, kalau pas presidennya berdebat, Wafresnya menampingkan, Wafresnya menonton saja. Kan begitu, sama juga ketika Wafresnya yang berdebat, calon presidennya cuma menonton gitu. Nggak jauh beda gitu loh maksud saya, apakah itu didamping atau nggak didamping. Tapi, bahwa misalnya KPU merasa itu datang juga kalau pas debat presiden. Jadi efeknya akan sama saja menurut Prof selama memang mereka diberikan kesempatan begitu untuk bicara? Didampingnya atau tidak didampingnya? Ini kan maksudnya yang berdebat di panggung kan nanti yang lagi jadi pihak yang berdebat. Jadi kalau debatnya presiden, ya wakil presidennya nonton kan gitu aja. Nanti juga kalau yang debatnya wakil presiden, presiden, calon presidennya nonton kan nggak boleh juga dia bantuin. Jadi, nah apakah ini perlu banget gitu, kayak bisa perlu nggak perlu gitu loh. Nah saya nggak tahu juga alasan KPU misalnya, apa gitu loh bahwa setiap kali debat itu pasangan ini datang berdua gitu. Apakah dasar pikirnya bahwa, ya mereka kan namanya pasangan capres-cawapres gitu loh. Jadi, kalau ada debat gitu, alangkah baiknya misalnya walaupun yang debat presiden, cawapresnya nonton misalnya. Jadi, kalau Anda melihat Prof, maaf saya lagi-lagi potong. Kalau Anda melihat sebenarnya bagian debat ini seberapa besar efek ya kemudian terhadap pilihan publik, katakannya seperti itu ya. Karena kan Anda sebab menyebut bahwa kampanye yang sebenarnya nih Tia, ini kan sudah berlangsung bahkan sebelum tanggal 28 November begitu. Ya, kalau kita lihat data-data penelitian, data-data empiris di banyak tempat juga gitu loh. Jadi, debat itu sebenarnya kalau untuk pemilih-pemilih yang katakanlah sudah partisansif, core, falter dari masing-masing calon itu, itu sebenarnya sudah mantap lah. Jadi, apapun debat itu nggak akan banyak mengubah gitu loh. Jadi, estimasi misalnya saya baca di literatur berapa banyak gitu, mungkin juga di Indonesia mungkin. Memang tidak efek bahwa itu akan mengubah betul pilihan pemilih itu nggak banyak juga. Tapi bukan di situ menurut saya pentingnya debat itu. Pentingnya debat ini adalah Rakyat Indonesia ingin tahu gitu loh. Apa sesungguhnya yang menjadi visi-visi, menjadi program, dan bagaimana detilnya gitu. Kan kita uji. Nah, ini debatnya kan bagian dari uji publik gitu loh. Betul. Apa yang akan mereka tawarkan kepada masing-masing Indonesia bahwa misalnya dari segi efeknya, ini secara empiris ya, kita bicara ya. Misalnya tidak banyak juga mengubah pilihan untuk pemilih-pemilih yang sudah core, falter dari masing-masing person itu, itu soal lain gitu ya. Biasanya memang di banyak tempat yang akan sering disasar oleh efek debat itu swing voter biasanya. Voter yang memang masih bisa geser. Jadi bisa berdampak kepada swing voter saja, tapi core voters atau pemilih yang sudah ajak ini nampaknya tidak akan ada pengaruh besar ya. Ini penting bahwa ini kita ingin bahwa demokrasi ini bermutu, bermartabat, dan gagasan harus disampaikan dan gagasan itu harus di uji. Nah, disitu sih dikankan sih cepat itu gitu loh. Terima kasih. Terima kasih Prof. Hamdi sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam Guru Besar Psikologi Politik UI, Prof. Hamdi Buluk. Terima kasih. Selamat malam Prof. Selamat malam.